KARDUS KARDUS Anak perusahaannya yang beroperasi di Kabupaten Belitung Timur Provinsi Bangka Belitung Nasir Sukunwatan Ketua Rombongan Wartawan menjelaskan Rombongannya terbang menggunakan pesawat Batik Air Dengan nomor penerbangan ID 6196 dari Bandara Soekarno-Hatta Sabtu Dinihari Menuju Sorong namun transit di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk berganti pesawat Namun ketika tiba di Bandara Domini Eduard Osok Sorong Sebuah kardus dan bungkusan sejumlah majalah ditemukan rusak Bahkan diperateli sebagian isinya Nasir mengaku tidak tahu di Bandara mana barang-barang yang dibawa rombongannya dirusak Petugas-petugas tidak bertanggung jawab Nasir mendapatkan peristiwa ini sudah dilaporkan kepada pihak maskapai Lion Air di Bandara Domini Eduard Osok Sorong Pihak maskapai sendiri enggan berkomentar terkait masalah ini Namun mereka terus berkoordinasi dengan petugasnya di Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Hingga kini belum diketahui siapa yang berlaku jahil terhadap bawaan penumpang tersebut Dari Kota Sorong Provinsi Papua Barat Tim Liputan mengabarkan Terima kasih telah menonton!